Halo guys jumpa lagi di channel tau gak baru-baru inilah gala dihebarkan dengan artis Jav yang membuat film di Indonesia ya yaitu Sarah Amani tau gak cuma Sarah Amani yang pernah ke Indonesia dalam urusan film ada banyak yang lainnya juga guys penasaran ayo simak pelasannya sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu di channel ini ya guys tak bisa dipungkiri persona artis film dewasa ini memang sulit untuk ditolak selain cantik dan berkulit putih serta tubuhnya yang wow hal ini pula yang membuat banyak orang begitu terbius dengan penampilannya berikut ini beberapa film artis diwasa yang sempat bermain dan membuat filmnya di Indonesia yang pertama Sarah Amani masih soal bintang film panas yang syuting di Indonesia rupanya artis yang membuka ini adalah wanita bernama Sarah Amani tidak hanya sekedar syuting bahkan wanita ini masih sempat-sempatnya mampir ke lini kota Jakarta untuk main-main Sarah Amani ini jalan-jalan ke kota tua Jakarta bahkan ke viatornya JKT48 rupanya kedatangan salah satu pemain film dewasa bernama Sarah Amani ini bukan hanya untuk yang bertunjung untuk menikmati keindahan Indonesia melainkan karena alasan lain wusi penyaksud perempuan yang satu ini adalah salah satu pemain film panas asal negeri Sakura yang sedang melakukan syuting hal ini jelas menjadi sejarah baru bagi industri film panas Jepang yang akhirnya berhasil masuk ke Indonesia untuk melakukan syuting kalau begini entah harus bangga atau malah miris 2. Miyabi siapa yang tidak mengalah sosok tentang film panas yang berasal dari Jepang ini namanya sudah sangat terkenal di Indonesia bahkan anak kecil pun sudah mengenal namanya dulu juga pernah ada kasus di dunia penelitian yang mencatat namanya di dalam buku pelajaran anak esi di Indonesia Miyabi bermain film dalam film layar lebar yang berjudul menculik Miyabi 3. Misal Kampo Ika Renatan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peringkat tertinggi dalam mengakses konten terlarang di dunia ini maka beberapa production host mencoba untuk menugurkan film hero yang dibeli dengan adegan yang enak-enak selain itu untuk menulakan film tersebut para pelaku dunia hiburan juga mencoba menampilkan artis panas dari mancan gerak salah satunya adalah Misal Kampo dia adalah artis film berasa yang sering bermain dalam film panas berasa di Amerika sudah banyak filmnya yang tersebut di dunia maya disini dia bermain di film layar lebar Indonesia yang berjudul pacar hantu perawan bersama dengan Dewi Persi 4. Rin Saturagi Artis Jeff dari Jepang ini juga pernah menghiasi film layar lebar Indonesia dia bermain dalam film yang berjudul suster teramas disini aksinya memang tidak terlalu hot seperti yang ada di film dewasa yang pernah dimainkannya akan tetapi masih dalam adegan sendiri ya guys 5. Lea Hizuki namanya memang tidak setengah nama nih tetapi akhirnya dalam pembuatan film dewasa di Jepang sudah lumayan lama dan sudah banyak menurunkan beberapa film dewasa di negara itu dia diimpor dari Jepang ke Indonesia untuk menurunkan film yang berjudul rayuan arwah penasaran yang ditayangkan serentak di beberapa beskab di Indonesia terapetik bintang film dewasa senior yang sudah lama melanglang buat nabi dunia idura film guru internasional namanya sudah banyak dikenal di dunia perfilman ini walaupun sudah senior akan tetapi perang dan aktifnya dalam film yang dimainkan di Indonesia masih bagus tidak kalah dengan para juniornya yang bisa dibilang lebih fresh dan lebih masih muda 7. Sasa Grey wanita cantik yang merupakan seorang bintang film dewasa asal Amerika ini pernah bergabung dalam film Indonesia yang berjudul pocong mandi goyang tunggu pada tahun 2011 silam aksinya dalam film tersebut cukup tampak wow sehingga membuat banyak orang yang telah menonton film ini 7. Sora Aoi siapa yang tidak tahu film suster keramas bintang jak asal jepang yang bernama Sora Aoi juga meramaikan layar bedoh Indonesia yang bermain di film suster keramas 2 film ini adalah lanjutan dari film suster keramas 1 yang bisa dibilang sukses di dunia film Indonesia bintang jak kelahuran 11 November 1983 ini cukup menikmati perangnya di film tersebut 9. Erika Kirihara di film arisen beron Erika Kirihara ini tampil bersama Bella Shapira dan artis Hollywood Heather Storm perempuan dengan tinggi badan 168 cm itu berperan sebagai nana istri pengusaha jepang salah satu peserta arisan meski tidak sepopuler dan satu lagi atau nani perempuan kelahiran Tokyo Jepang pada 15 Desember 1987 itu merupakan yang satu pendatang baru Jack O'Ball yang telah naik daun hingga saat ini Erika sudah merilis 11 video film selamat menikmati terima kasih dan jangan lupa subscribe guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton